bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkahnya hari ini kita bisa mengenal Islam bisa merdeka melaksanakan ibadah dengan baik jadi hari ini kita akan memilih tiga orang kandidat yang akan menjadi ketua baru untuk memimpin permata squad selama satu tahun ke depan jadi harapannya menjadi lebih bagus lagi dari perintis permata karena ini sudah resmi, sudah menjadi ekstra kulikuler baik itu saja prolog dari ibu sengaja hari ini moderatornya ibu karena tiga orang yang akan kalian choose itu adalah yang pertama Muhammad Afzal Nur Ashad kasih plus kemudian yang kedua kandidat kedua adalah Nova Maharani plusnya mana dan yang ketiga itu adalah Vina Olivia kasih plus dulu buat ketiga kandidat kita sementara itu yang akan kalian choose ya malam ini siapa saja orangnya nanti akan menempati posisi ketua wakil ketua dan sekretaris sementara yang lain yang lain sudah ibu tetapkan jadi tidak dipilih ya karena ibu sudah melihat potensi-potensi yang kalian bikin baik mari kita buka pemilihan ini dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim selanjutnya silakan untuk kandidat nomor satu ibu persilakan menyampaikan visi misinya serta program kedepan yang akan kamu laksanakan jika menjadi ketua permata squad untuk Muhammad Afzal Nur Ashad dipersilakan baik izinkan saya untuk mengulang kembali assalamualeikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih kepada ibu Efisofia yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk membacakan kisi misi serta proper saya ketika saya menjadi menjabat di Ketua Sekolah Pemata periode tahun 2022. Di sini saya akan mulai membacakan visi misi dan broker saya. Untuk visinya adalah mewujudkan Sekolah Pemata agar menjadi sebuah organisasi yang unggul dan berprestasi sehingga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada orang lain, serta membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, optimis, pekerja keras, pemikir kritis, juga kreatif, berinovasi, dan terus berkarya. Untuk misinya sendiri adalah menguatkan kembali prinsip-prinsip yang menjadi dasar berdirinya sekuat permata, menerapkan nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam setiap aktivitas, mengoptimalkan setiap unsur struktur organisasi, memaksimalkan seluruh program yang diadakan dan potensi dari semua kesempatan, fasilitas, dan keuntungan yang ada, mempererat hubungan antar sesama anggota squad dan dalam lingkungan Man 1 Kota Tangerang. Yang terakhir, mengikut sertakan anggota squad dalam lomba atau kegiatan positif lainnya dari luar sekolah untuk mengeksplore kemampuan dari dirinya. Untuk program kerjanya sendiri, di sini ada tiga program yang saya buat lain dari yang kita sudah adakan tahun lalu, yaitu ada Elix, Be Heroes, dan WLW. Untuk Elix sendiri adalah singkatan dari Festival Literasi dan Karya Seni. Sebenarnya program ini adalah singkat lanjutan dari Lomba Cipta Cerpen dan Puisi, di mana untuk Festival Literasi dan Karya Seni ini akan dilakukan minimal tiga hari. Dan untuk lomba yang akan dilombakan sendiri itu ada Lomba Mendongeng, Lomba Teater, dan Lomba Cipta dan Membaca Puisi. Acara ini saya buat fleksibel, bisa offline, bisa online, karena kan kalau misalkan online bisa membuat video, kalau offline bisa kita langsung pakai di Perpus. Juga untuk rencananya sendiri, acara ini akan dilakukan pada bulan Mei, karena di bulan Mei itu kalau tidak salah ada hari, hari dongeng, pokoknya hari peringatan dongeng Indonesia, juga hari teater, jadi saya pilih hari itu. Untuk program Be Heroes, disini adalah sebuah bentuk caranya saya untuk mewujudkan poin dari visi tadi, di mana untuk Be Heroes sendiri disini adalah kita akan melakukan bakti sosial kepada Pantiasuhan, bisa melakukan pengajaran. Dan kalau misalkan memungkinkan, saya ingin agar program ini bisa berkolaborasi dengan Eskul Rohis. Yang terakhir ada WLW, ini adalah singkatan dari Watch, Learn, and Write. Jadi program ini adalah program kolaborasi lagi, cuma bedanya ini dengan English Club, di mana untuk program ini, seluruh siswa akan diminta untuk menonton film, filmnya sendiri akan dari sekuat sendiri yang tentukan, lalu mereka akan diminta untuk membuat rangkuman atau menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk sistem kolaborasinya sendiri, disini mungkin nanti pihak squad akan berperan dalam memilih filmnya, jadi memilih film dan memeriksa isi rangkuman. Jadi kita yang akan menilai sejauh apa, sedalam apa, mereka dapat mengerti isi film tersebut. Maka dari itu sebelum itu yang film yang kita pilih juga kita harus tonton dulu, kita juga harus mengerti dulu apa isinya. Dan kalau misalkan peran dari English Club sendiri, itu akan kita akan minta untuk memilih atau menyaring mana nih yang penggunaan bahasa Inggrisnya bisa dibilang paling baik. Baik, segitu saja dari saya, kurang lebih nyalakan. Ayo pilih nomor satu, kita jadikan spot permata nomor satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana close-nya dong. Oke, subhanallah ya. Bagus banget penyampaian disemisi dan programnya. Selanjutnya kita akan dengarkan kandidat kedua dari Nova Maharani. Silahkan, waktu sudah tepat, silahkan. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, Ibu Efi Sofia selaku kepala perpustakaan dan anggota spot yang saya banggakan. Bisa di next saja. Perkenalkan, saya Anwarani dari kelas 11 IFA III sebagai kandidat ketua skot permata 2022, nomor urut 2. Dan di next. Visi saya adalah mewujudkan organisasi perpustakaan yang memberikan ruang kepada siswa-siswi madrasa sebagai pusat pengetahuan atau center of knowledge, sehingga menjadi faktor keberhasilan pendidikan di madrasa. Bisa di slide. Untuk mencapai visi tersebut, misi saya adalah di next. Meningkatkan kualitas layanan sirkulasi perpustakaan dengan menerapkan sistem piket yang terorganisir. Yang kedua, yaitu mengembangkan kualitas anggota skot permata dengan program kerja yang terencana. Yang ketiga, yaitu menjadikan perpustakaan tempat untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan skill. Yang keempat, menyediakan sumber informasi berkaitan dengan perpustakaan. Yang kelima, memperluas wawasan anggota dengan berbagai macam budaya dalam negeri dan luar negeri tentang pendidikan dan literasi. Jadi next. Saya memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama adalah Dita Baca. Program ini sudah terencana sebelum sebelumnya dan saya akan menerapkannya dengan cara melakukan seleksi secara menyeluruh melalui tiga tahap, yaitu pendaftaran, test public speaking, wawancara. Dan insya Allah, program ini akan dilaksanakan pada bulan Februari. Yang kedua adalah kegiatan SEMAN atau seminar perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan April dengan peserta wajib anggota squad dan siswa madrasah yang berminat. Dan salah satu program menggulang saya yaitu di program SBSB atau Satu Buku Satu Bulan. Program ini dilaksanakan hanya oleh permata squad, diterapkan selama bulan Maret, di mana anggota squad wajib membaca satu buku, lalu membuat snapgram berupa inti cerita, dengan desain kreatif, serta men-tag Instagram al-zikral library. Kemudian saya mengadakan kembali lomba menulis puisi, namun beda tanggal, yaitu di bulan Mei, di hari pendidikan tanggal 2, kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta dari siswa-siswi madrasah atau SMA sederajat. Kemudian saya ada program INTAN atau informasi perpustakaan. Program ini dilakukan secara online melalui channel YouTube Azikral Library. Kemudian saya ada program KAYA, yaitu Pekan Budaya. Program ini dilaksanakan di bulan Juni. Setiap satu minggu, di setiap satu pekannya, anggota membuat snapgram berupa informasi unik dari budaya dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Kemudian ada program buku atau tinjau buku. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, tiga bulan sekali, dengan tujuan meninjau buku-buku perpustakaan yang tidak layak pakai dengan perbaikan. Kemudian ada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini diadakan setiap bulan, setiap dua bulan sekali, oleh seluruh anggota SWOT dan BUFD SOFIA. Kemudian saya mengadakan kegiatan permata rewind. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk kegiatan arsip dokumentasi selama satu tahun diabadikan melalui video rewind channel YouTube Azikra Library. Kemudian saya ada kegiatan sharing system. Jadi di sini kakak atau kelas 12 dan 11 bisa menceritakan atau adik kelas bertanya secara langsung, secara leluasa. Dan kegiatan ini bisa dilakukan secara online lewat Instagram dan offline melalui pekan genap di setiap bulan Juli. Kemudian ada program yang saya masih tegakkan, yaitu di program sosial perpustakaan yang akan dilaksanakan secara rutin satu bulan satu kali. Dan lomba cipta cerpen yang tahun kemarin juga diadakan, saya mau mengadakannya lagi di bulan bahasa atau di bulan Oktober dengan puncaknya di tanggal 28. Is that the next? Baik. Ada pun cara kerja program yang akan dilaksanakan seperti piramid berikut, di mana pertama yaitu pembuatan apa rencanaan yang matang, kemudian membuat tim pelaksana dan tugas atau job desknya, kemudian ketua pelaksana mengatur jalannya kegiatan dan membuat laporan melalui sekretaris. Sekretaris menyerahkan laporan kepada ketua skot. Ketua skot memberikan laporan kepada Kepala Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan memberikan saran dan evaluasi. Karena bagi saya, kerapian administrasi dan kedisiplinan akan meminimalisir kesalahan-kesalahan terduga saat menjalankan suatu kegiatan atau program. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua untuk keselamatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus dong teman-teman. Mic-nya nyalain. Dia suara tepukannya kelihatan. Eh, kedengeran. Keren banget ya. Selanjutnya, kita ke kandidat ketiga. Vina Olivia. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak FI. Sebelumnya saya izin saya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu FI Sofia selaku kepala perpustakaan. Lalu kepada teman-teman sekuat permata yang berbahagia karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Google Meet kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja saya bila saya terpilih menjadi ketua sekuat permata periode 2021-2022. Nah, untuk visi saya yaitu mewujudkan perpustakaan meman satu kota Tangerang yang berkualitas terselenggaranya pelayanan yang baik menjadi pusat informasi dan edukasi serta membangun karakter siswa yang unggul dan berakhlakul karimah. Lalu untuk mencapai visi saya, saya memiliki misi yaitu yang pertama menyediakan pelayanan yang berkualitas sebagai sarana informasi dan edukasi bagi seluruh siswa man satu kota Tangerang. Lalu yang kedua mengembangkan minat bakat siswa dengan mengadakan program yang akan diselenggarakan di periode 2021 atau 2022. Lalu yang ketiga mengevaluasi program perpustakaan yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Nah, untuk mencapai visi dan menjalankan misi saya, saya memiliki beberapa program kerja. Yaitu yang pertama, sosialisasi perpustakaan. Nah, program ini sudah ada awal kita membentuk skot termata, yang tidak ada pergantian siswa baru ya. Makanya sosialisasi perpustakaan ini penting dan juga wajib diadakan setiap tahunnya. Lalu yang kedua, pemerintahan konten edukasi Instagram at Azika Library dan YouTube Azika Library. Nah, untuk konten Instagram itu sendiri, kemarin juga ada ide dari teman, bisa berupa contohnya pengetahuan umum atau kosa kata-kosa kata bahasa asing dan juga sebagainya. Nah, untuk konten YouTube Azika Library, nanti banyak sekali yang akan bisa kita buatkan konten edukasi, mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Lalu yang ketiga yaitu sabuk atau sampah buku. Nah, kegiatan ini juga sudah ada, sudah berlangsung pada 6 bulan terakhir ini ya. Nah, maaf, 6 bulan terakhir pada awal sukuat permata terbentuk juga. Nah, itu akan selalu akan ada lagi. Mungkin tidak ada petugas yang bergerak, namun kita menerima di saat kegiatan, maaf, saat perpustakaan dibuka. Nanti siswa-siswi menyerahkan buku kepada petugas yang sedang bertugas. Lalu yang keempat yaitu SLCP. Nah, kegiatan ini akan terus berlangsung karena mengingat akan selalu ada pergantian struktur, makanya penting sekali diadakan kegiatan SLCP ini untuk bekal kita menjalankan kegiatan atau program-program pada saat kita bergabung dalam sekuat permata. Lalu yang kelima ada program baru yaitu Ngetih Doleg Arta atau Berusaha Mencari Uang. Nah, nanti di sini merupakan kegiatan pendanaan ya bagi sekuat permata karena program-program yang kita lakukan mungkin akan membutuhkan dana dan itu kita kalau bisa menghasilkan sendiri, kenapa tidak? Nah, lalu yang terakhir ada mengadakan lomba-lomba pada peringatan hari penting. Nah, lomba-lomba ini mungkin sudah banyak yang kita lakukan pada 6 bulan terakhir ini yaitu contohnya lomba cipta cerpen dan lomba puisi pada bulan bahasa, lalu ada pada tanggal 17 Agustus itu ada lomba desain slogan, lalu mungkin kita akan mengadakan lomba mereview buku pada saat kegiatan literasi. Nah, untuk kegiatan literasinya itu sendiri bukan menjadi tanggungan kita sebagai sekuat permata lagi itu saya sudah ngobrol sama Bu Evi juga itu merupakan kegiatan wajib dari pusat ya. Jadi nanti itu akan diawasi langsung oleh guru-guru yang sedang mengajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum saya tutup saya mempunyai pantun ya. Nanti pada saat saya menyebutkan pantun kalian bilang cakep ya. Asyop. Jalan-jalan ke pasar raya. Cakup. Jangan lupa membeli selana. Cakup. Kalau ingin purpose kita jaya, jangan lupa pilih nomor tiga. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana plusnya dong untuk Ina. Alhamdulillah kita sudah perdengarkan ya ketiga kanjat kita yang hebat-hebat sekali. Subhanallah. Dan sangat bertanggung jawab ya. Salut untuk kalian bertiga. Kita akan ke sesi Q&A ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan perkenalkan diri nama dan kelas lalu ingin bertanya kepada kandidat nomor berapa. Satu itu Afzal. Dua itu Nova. Dan tiga adalah Tina. Silakan. Ibu akan buka termin tiga pertanyaan dulu. Patan, bu. Patan, presa. Oke. Patan, silakan. Silakan. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patan dari kelas 143. Saya ingin bertanya kepada ketiga kandidat. Bisa gak, Bu? Boleh. Silakan. Ya, pertanyaan saya adalah apa yang menjadikan kalian bertiga layak menjadi seorang ketua sekuat permata? Terima kasih. Oke, baik. Izin menjawab kandidat nomor dua. Sebuah kelebihan bagi saya, Alhamdulillah yurubilalamin, bisa menulis surat-menyurat administrasi dengan baik. Dan insya Allah bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal program. Dan saya orang yang mungkin agak sedikit lupaan, tapi insya Allah saya mengatasinya dengan cara mengelis semua apa hal yang harus saya lakukan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi, menurut NOPA, bahwa mengapa NOPA, kalau NOPA, menjadi seorang pemimpin, pertama, dia bisa kelebihannya menulis surat dengan baik. Kemudian, dia bertanggung jawab dalam menyelesaikan program-program yang dia canakan. Yang ketiga adalah dari kelemahan yang dia miliki, maka dia melakukan solusi sendiri bahwa dia akan menuliskan semua hal-hal yang dia harus lakukan di program-program berikutnya atau di rencananya karena kelemahan yang dijeliki NOPA. Oke, itu jawaban dari NOPA. Silakan. Tina sudah siap? Oke, izin untuk. Saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan dari Fatan, yaitu yang pertama, saya orangnya bertanggung jawab, karena jika diberikan tugas, mungkin saya akan menyelesaikannya dengan cepat, karena saya lumayan memikir ya, kalau misalnya belum diselesaikan itu akan kepikiran terus. Lalu, saya orangnya itu menerima masukan dari orang, jika memang ada teman-teman yang punya ide-ide bagus, mungkin akan saya tampu dan saya kembangkan. Mungkin itu saja kelebihan yang saya punya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then the last kandidat, silakan. Saya boleh izin of kembu. Boleh. Oke. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatan. Alhamdulillahnya sendiri, hal yang merasa saya dapat layak menjadi pemimpin dari Squad Permata adalah saya merasa sedari awal saya mengikuti Squad ini, saya sudah langsung, bahasa udah kayak langsung jatuh cinta gitu. Jadi saya langsung effort, saya langsung ngeluarin apa yang saya miliki, saya berusaha atas apa yang saya tidak mampu, walaupun mungkin ada yang tidak bisa saya ucapkan di sini, maksudnya tidak saya sebutkan, tapi saya berusaha untuk melewati itu. Contohnya ada pas SLCT kemarin, lalu saya merasa Alhamdulillahnya saya bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain, bisa berdiskusi, saya merasa saya bisa dapat menerima apapun kritik dan saran dari kalian, walaupun mungkin memang berbicara di depan umum masih menjadi suatu kelemahan bagi saya, juga ketika disuruh menjawab sesuatu atau menjelaskan sesuatu secara spontan seperti tadi, jadi saya harus perlu waktu, tapi saya berjanji akan berusaha semampu saya untuk mengalahkan kelemahan saya itu dan memberikan yang terbaik untuk sekolah termata. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, floss dulu buat tiga kandidat kita sudah menjawab dengan sangat baik dan penuh dengan kejujuran karena jujur itu penting jadi menjadi apa adanya diri kalian itu adalah hal yang sangat penting dalam berorganisasi sehingga kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman dengan cara yang dia memiliki bukan dengan cara kita tapi ketika kita butuh dengan seseorang kita berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu Fatan jawaban dari kandidat kita apakah sudah puas? Sudah, Bu. Oke, semoga sudah dapat ya siapa pilihan kamu ya. Oke, ada lagi pertanyaan silahkan dibuka pertanyaan kedua. Boleh, Rasen. Oke, Zahra dan Nashua. Oke, silahkan Zahra. Oh, maaf, maaf. Ibu lupa tadi Afzal. Ibu belum simpulkan ya sama Fina tadi. Ya, bahwa Fina itu bertanggung jawab menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Dia juga menerima masukkan dan menampung serta mengembangkan saran-saran yang kalian sampaikan. untuk Afzal itu kalau dia layak dia merasa dia memiliki semangat ya. Semangat untuk mengembangkan kemampuan diri dan mengembangkan perpustakaan, program perpustakaan. Kemudian dia punya komunikasi yang baik, siap menerima kritik dan saran dan terakhir dia juga mengenal kelemahan dan kelebihan dirinya sehingga dari situ dia berusaha untuk memperbaiki diri. Oke? Silahkan, Jara. Oke, sebelumnya saya jadi masuk. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya, Jara Awadiyah dari 11.3. Saya punya pertanyaan untuk tiga kandidat calon ketua skuad permata. Jadi, pertanyaan saya seberapa pentingnya jabatan ketua skuad untuk teman-teman. Dan kan ketua skuad ini merupakan jabatan yang penting ya. Kalian bisa nggak sih bertanggung jawab dengan apa yang nanti kalian pegang ini? Terima kasih. Baik. Kita lanjut aja sama Nashua ya biar nanti langsung di waktunya lebih cepat. Silahkan Nashua pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Nashua dari kelas 11.1. Saya ingin menanya kepada tiga kandidat bagaimana bila program kerja tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik. Saya kandidat nama tiga akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dari Zahra seberapa penting jabatan itu untuk saya. menurut saya jabatan ini sangat penting ya karena dari dulu mimpi saya itu masuk organisasi dan mungkin menjadi ketua salah satunya ya karena dapat untuk jadi salonnya aja baru terwujud itu kelas SMA. Nah jadi sangat penting ya menurut saya mungkin bisa lanjut ke jawaban yang kedua yaitu pertanyaannya bagaimana jika program tidak berjalan sesuai harapan. Menurut harapan saya besar ya program itu berjalan dengan lancar namun jika memang ada kendala dalam program tersebut nanti mungkin bisa di periode selanjutnya di ketua selanjutnya itu akan meneruskan program tersebut dan juga dievaluasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu saya izin jawab ya Bu ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim saya kandidat nomor satu izin menjawab pertanyaan dari Jahra mengenai seberapa pentingnya jabatan ketua ini untuk saya jabatan ketua memang penting dalam sebuah organisasi untuk membuat keputusan tapi pada dasarnya untuk saya pribadi saya tidak ingin berdiri sendiri saya ingin merangkul teman-teman ayo bersekusi kita bermusyawarah jadi hasil keputusannya sendiri itu bukan dari saya pribadi tapi kita bersama jadi sebenarnya saya tetap ingin saya tidak maju sendiri tapi kita bareng-bareng kita maju bareng-bareng kita melangkah bareng jadi apapun keputusannya saya bisa merasa itu adalah yang terbaik juga untuk pertanyaan dari Nashua bagaimana apabila ada program kerja yang tidak terlaksana sebelum saya membuat sebelum saya menulis program kerja tadi saya sudah berpikir mengenai berbagai aspek maksudnya yang mungkin bisa menjadi penyebabnya tapi mungkin memang apabila terdapat satu dan lain hal yang menyebabkan program tersebut tidak dapat berjalan hal tersebut akan saya jadikan pembelajaran yang mungkin akan menjadi evaluasi saya tapi sebelum itu pasti saya cari dulu ini gagalnya kenapa lalu saya usahakan agar tetap bisa berjalan karena itu sudah masuk dalam keinginan saya jadi itu saja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terakhir nanti akan ibu simpulkan halo lupa ada maaf saya mau izin ya ya Bismillahirrahmanirrahim saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra bagi saya ketua merupakan jabatan yang penting dan harus ada dalam sebuah organisasi perannya sangat penting dalam menata dan menyesuaikan potensi-potensi anggota agar bisa menjalankan kegiatan secara optimal tentunya semua tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah semua sama dalam berkontribusi dalam sebuah organisasi kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Nashua jika ada program yang tidak terlaksana atau di tengah jalan ada masalah maka saya akan melakukan evaluasi bersama dan melakukan perbaikan saya tidak menuntut kesempurnaan karena tentunya dengan sebuah kegiatan selalu saja ada yang hilang tapi dengan masalah tersebut kita dapat memperbaiki dalam kegiatan atau program selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kasih plus dulu dong jawaban teman teman kandidat kita ya gak kedengeran aku micnya di off semua tadi terima kasih tadi tepung tapi kenapa oke baik alhamdulillah sudah ada tiga pertanyaan yang sangat berbobot sekali gitu ya gue yakin pertanyaan ini memang lahir dari rasa penasaran gitu ya terhadap karakter dari masing-masing kandidat yang pertama adalah pertanyaan tadi ya seberapa penting jabatan ketua squad untuk kalian menurut Fina sangat penting karena ini adalah sebuah mimpi yang ia inginkan dari SMP dan terwujud di SMA ini ya Tom Aliyah kemudian untuk Pak Afzal juga penting namun tetap kita bisa duduk bersama dan saling mengembangkan secara bersama-sama di organisasinya kalau NOVA tadi bahwa ketua itu sangat penting juga namun tetap kita menyesuaikan potensi anggota jadi tetap berkoordinasi dengan anggota untuk sama-sama menjalankan program ya dengan melihat potensi anggota masing-masing kemudian pertanyaan dari Nashua bagaimana jika program tidak berjalan dengan baik PINA dilaksanakan di angkatan selanjutnya tetap diharapkan untuk dilaksanakan di angkatan selanjutnya untuk Afzal menjadi pembelajaran dievaluasi kenapa program itu tidak berjalan untuk NOVA sama dilakukan evaluasi bersama lalu dilakukan perbaikan ini sama setipu Afzal dan NOVA seperti itu masih belum yakin yang mana yang tiga antara tiga ini makin bingung maaf izin masuk saya mau ngewakilin Afida dia mau bertanya tapi tidak bisa on mic oke itu siapa itu wah itu sih Keisha itu ini tikul ibu pertanyaannya untuk ketiga kandidat jika Anda adalah kandidat yang tidak terpilih apakah berkenan misal proker yang sudah kalian buat itu dilaksanakan oleh kandidat yang terpilih bisa jelaskan pendapatnya terima kasih oke silahkan untuk semua ya berarti hatiku iya untuk semua bu ibu maaf saya boleh bisa langsung jawab boleh baik bismillahirrahmanirrahim saya isin menjawab ya jadi apabila saya tidak terpilih untuk program kerjanya sendiri itu saya bebaskan kepada yang terpilih mau ya mau dilaksanakan atau enggak karena pada dasarnya program kerja ini saya buat untuk perkembangan dan kemajuan dari sekuat sendiri bukan ketika saya menjabat jadi maksudnya selama ini dapat berguna dan bermanfaat untuk sekuat permata itu maka enggak apa-apa oke terima kasih lanjut saya izin menjawab iya silahkan semuanya rahim jika saya tidak terpilih menjadi ketua squad saya masih bisa mencanakan program saya atau kegiatan saya untuk diusungkan kepada petua jika mendapat persetujuan saya sangat bersyukur karena kegiatan ini insyaallah bisa bermanfaat bagi anggota sekolah sendiri maupun siswa-siswa terima kasih dan semuanya semoga kegiatan saya bisa di ACC atau bisa diterima oleh semua anggota saya terima kasih izin masuk saya ingin menjawab pertanyaan dari Fida itu apabila kita tidak terpilih apakah boleh program yang kita rancang itu dilakukan oleh ketua squad permata jawaban saya boleh karena pasti ya dari kami bertiga program yang kami buat itu sangat bermanfaat untuk squad permata makanya kalau bisa tidak dilakukan agak sayang jadinya kalau bisa dilakukan Alhamdulillah banget jadi bisa manfaat juga untuk squad permata ya mungkin itu aja jawaban dari saya terima kasih oke sama-sama jadi tidak dipilih karena programnya bagus-bagus semuanya ibu kira sudah cukup masih ada yang penasaran saya diperkenalkan semuanya oh oke itu siapa Alisa oh Alisa Alisa nanti terus Vika ya tadi silahkan Alisa bagaimana cara kakak-kakak semua mengarahkan anggota-anggota akan supaya tetap bersatu utuh dan juga bagaimana kita itu bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki jadi bagaimana supaya mereka itu lebih terbuka bersama kita supaya kita lebih bisa merangkul satu sama lain seperti itu terima kasih ibu ibu dan kakak semua menjawab silahkan silahkan mengacu pada kegiatan dan program saya disini saya punya program kegiatan evaluasi nah disini baik anggota maupun pengurus bisa mengevaluasi satu sama lain kegiatan kerja atau program kerja yang kita lakukan selama program tersebut berlangsung dan saya punya kegiatan series season nah disana bukan cuma untuk bertanya jadi kalian boleh minta tips kepada kakak-kakak gimana caranya supaya lebih percaya diri lagi lebih bisa mengeluarkan pendapat saya terima kasih izin menjawab ibu ya silahkan ya bismillahirrahmanirrahim untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kebutuhan nanggota squad hal ini sendiri ada dalam misi saya di poin kelima dimana kita akan mempererat hubungan antar sesama anggota squad dan dalam itu sampai situ cukup disitu sudah disebutkan bahwa kita akan saling mengeratkan hubungan satu sama lain saya juga gak ingin ada batasan junior senior gak ada saya juga gak ingin ada jabatan oh gue pengurus inti oh gue anggota enggak saya pengen kita duduk bareng pokoknya jadi mau adik kelas sekalipun mau nanya apapun itu bisa kapampun saya gak batasin semacam harus di situasi tertentu pokoknya ketemu bisa langsung tanya apa yang mau ditanyain lalu untuk bagaimana untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan kita itu ada di misi saya poin dari poin ke empat dan enam dimana untuk meningkatkan kemampuan itu sendiri makanya saya ingin memaksimalkan seluruh program yang kita adain juga potensi dari semua kesempatan fasilitas dan keuntungan kesempatan sendiri itu maksudnya disini adalah kesempatan waktu tentunya juga kesempatan bisa bertanya atau berkonsultasi langsung baik ke kakak kelas fasilitas kita punya perpustakaan kita punya tempat untuk kalian sharing mau kalian tanya juga kalau keuntungan keuntungannya kalian punya kakak kelas yang baik lalu di poin ke enam saya ingin anggota squad juga secara aktif mengumpulkan informasi entah itu lomba atau kegiatan pokoknya berbau positif itu kalian boleh gak apa-apa ikutin jadi saya ingin anggota squad sendiri juga berkembang dengan caranya sendiri sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Fina terakhir oke izin menjawab pertanyaan dari Alicia yang poin pertama itu apabila terjadi perpecahan ya kurang lebih seperti itu nah balik lagi mungkin Nova sudah mengizinkan jika programnya dipakai mungkin saya akan melakukan program Nova tersebut karena program calon-calon ketua sangat bagus ya mungkin sayang moat kalau gak dipakai lalu untuk yang poin kedua apabila ada yang kurang percaya diri atau semacamnya itu kan waktu itu saya juga tiba-tiba ditunjuk jadi ketua pelaksana saya juga kaget mungkin kalau saya gak ditunjuk saya gak bakal berkembang nah mungkin nanti akan berganti ya ketua pelaksananya tidak melulu itu-itu saja orangnya biar semuanya kebagian dan bisa menunjukkan kemampuan diri mungkin itu saja jawaban dari saya terima kasih baik terakhir tadi Vika ya silahkan kita sampai pukul 22 00 ya baik terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Wb saya Vika kelas 11 Ipa 1 mungkin pertanyaan saya lebih mengkerucut ke program kerjaan nomor 1 itu itu tadi ada tentang seperti apa yang be heroes terus mengajar apa bisa mengajarkan kepada anak dari yatim piatu atau dimana saya mohon maaf bila salah itu kira-kira apa yang bisa diajarkan apakah seperti pelajaran matematika atau kira-kira lebih kayak ke skill-skill tertentu terima kasih silakan berarti untuk absel ya silakan absel saya menjawab pertanyaan Pika ya jadi untuk yang akan diajarkan sendiri itu sebenarnya saya sudah sempat survei ada tetangga saya yang udah anak kuliah dan dia sering melakukan pengajaran tersebut entah di daerah pedalaman di pantyason juga jadi kalau kata beliau sih sebenarnya materinya sendiri itu gak yang materi sekolah itu terlalu berat jadi materinya yang ringan-ringan aja sisanya itu game intinya itu yang bikin mereka fun jadi intinya itu kita hadir ada juga ngasih ilmu ada cuma maksudnya gak yang matematika mereka bosan duluan kalau begitu jadi gak harus yang pelajaran sekolah begitu mungkin nanti juga bisa kita kasih sembako atau saya sebenarnya sempat kepikiran kita bikin modul begitu tapi katanya sih diterima-terima aja cuma maksudnya itu masih jadi pertimbangan jadi mungkin bakal ada perubahan rencana atau perkembangan ke depannya itu aja sih Bika sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Oke Ibu kira sudah cukup ada lagi apa ada yang masih belum puas cukup ya baik ini 2148 Ibu akan close di 2200 kemudian tadi sudah dijawab oleh beberapa kandidat pertanyaan kalian semoga bisa terpuaskan ya namun Ibu akan sedikit merubah skedul hari ini jadi pemilihan ini akan dilakukan esok ya hari ini dipertimbangkan kembali tiga kandidat ini oke kandidat silahkan nanti di-share visi misi dan program besok akan di-share jam 10.00 untuk pemilihan kita kasih waktu close selama 30 menit ya jadi 10.30 pemilihannya selesai oke itu aja dari Ibu untuk perangkat-perangkat terasnya akan Ibu umumkan hari ini ya untuk terasnya sehingga nanti besok sudah tinggal ketua dan wakil serta sekretaris ya oke untuk koordinator humas hubungan masyarakat itu dipegang kasih plus ya dipegang oleh hatiku hatiku yang kedua adalah koordinator youtube channel siapa lagi kalau bukan pika kemudian koordinator kreasi itu ada yang baru ya yaitu koordinator kreasi Ibu pilih adalah yang yang lagi pulang tuh dari Jogja ya kedengeran gak Afnida mana Afnida hello Afnida can you speak seperti ini masih sulit komunikasi oke untuk dokumentasi intana punya kelebihan tools yang kita butuhkan itu adanya di Maudie mana Maudie hello Maudie where are you Maudie ya Bu oke Maudie siap ya dan terakhir pasti koordinator piket kita yang tidak bisa tergantikan ya Zahra Aulia Putri plus Zahra Zahra walaupun ini apa nanti akan melayang kemana-mana tapi dia tetap setia ke sama permata ya oke selanjutnya untuk Bendahara dan Bendahara ya mohon maaf jadi Ibu akan isi posisi Bendahara satu ya itu oke kasih plus untuk Jalva dong sihat tangan sendiri ya dan Jalva selamat datang kamu bikin Ibu bangga keren dah jadi Jalva nanti megang Bendahara satu dan Bendahara duanya nanti kerjasama dengan Alisa ya jadi kelas 10 itu ada Alisa Alisa masih ada ya standby nah itu kerjasama sama Alisa untuk ditransfer apa namanya organisasinya biar nanti ada regenerasi untuk ke depan ketika kelas kita akan infokan esok ya nanti sekretaris satu yang akan memilih siapa yang menjadi sekretaris duanya agar mudah bekerjasama ya karena memang sekretaris itu harus harim bekerjasama itu saja dari Ibu sudah 2202 ya semua sudah Ibu umumkan yang lain terima kasih untuk para perintis perpustakaan kalian sangat hebat kalian punya dedikasi yang nanti apapun hasil yang kalian sudah dapat di permata squad silahkan di sharing di esku lain dibagi tadi benar kata Afzal bahwa ketika menjadi pemimpin kita pun harus bisa mendudukan posisi teman-teman yang lain bahwa kita berhasil karena kerjasama yang baik bukan karena kita sendiri gitu ya oke itu saja dari Ibu semoga besok kita bisa ketemu sehat semuanya terima kasih sudah bergabung dengan Zoom meeting malam ini mohon maaf untuk segala kekurangan dari Ibu terima kasih kita tutup dengan doa akhir najr oke dengan istifadu ya astagfirullahaladzim 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 subhanallahumma wabijam 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 astagfirullahaladzim wabijam alhamdulillah rabbilalamin ibu pamit bila itofiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih